Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun menciptakan inovasi baru berupa area fotobood bernuansa laut. Fotobood yang ditempatkan di pintu masuk tersebut kini menjadi daya tarik bagi pengguna media sosial, khususnya para penumpang yang baru tiba maupun yang ingin berpergian. Sejak berdiri pada tahun 1978, Bandara Raja Haji Abdullah terus berbenah hingga saat ini. Berbagai kemajuan terlihat baik dari segi pelayanan hingga penampilannya. Bandara yang semula bernama Saibati ini kini tampak lebih besar dan mewah, apalagi dengan inovasi fotobood yang saat ini menghiasi dinding pintu masuk bandara. Dengan bentuk penuansa laut dan tampilan Instagramable, fotobood ini berhasil menjadi daya tarik. Tidak sedikit para penembang yang baru tiba maupun berpergian menyempatkan diri untuk melakukan sebuah foto di lokasi ini. Salah seorang penumpang yang juga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Rahmat Azhar mengaku nyaman pepergian melalui bandara ini. Menurutnya banyak kemajuan yang terjadi, mulai dari segi fasilitas hingga pelayanan. Sudah pasti ini jauh lebih baik ya. Terus belum di renovasi saya juga ada masuk ke sini. Semakin baik, semakin baik. Pelayanan juga, saya lihat semakin baik. Wujud baru pintu masuk berbentuk fotobood ini merupakan gagasan dari Kepala Pendara Raja Haji Abdullah, Fanani Suhri. Kapal, lukisan kuastal serta pepatah Melayu yang diletakkan di fotobood ini menjadi gambaran singkat wilayah Kepopaten Karimun. Kami ingin bahwa, karena pintu gerbang ini harus memberikan gambaran secara singkat terhadap orang yang datang. Jadi kami buatkan mural juga bahwa salah satu ikon di sini adalah, apa itu namanya itu? Postal. Kami sampaikan. Kemudian daerah ini adalah daerah kepulauan. Sehingga kami tampilkan juga lautnya. Kemudian ada sampannya. Karena kehidupan di sini juga kita merangkul masyarakat. Kemudian di lantai juga kita mengenalkan kepada orang, itu bawang, bahwa di laut itu banyak biota yang hidup. Nah itu. Dan itu nanti bisa menjadi fotobood. Selain renovasi gedung dan inovasi fotobood, bandara ini juga rencananya akan melakukan perluasan landasan pacu dari 1.400 meter menjadi 2.000 meter. Dari Karimun Iwan Mohan, Ami Bagan Ainews, melaporkan.